Keningan gak usah pake kayak skincare-an gitu kalau selagi hamil Karena ada beberapa zat yang mungkin masih nempel di kulit kemudian dia bisa menyerap gitu Untuk teman-teman yang lagi hamil pasti merasakan adanya perubahan pada kulit gitu Misalnya ada yang menghitam kemudian ada yang bergaris kemudian macem-macem ya untuk ibu hamil ini Karena memang secara hormonal seperti itu ada perubahan pigmentasi Kemudian ada yang mungkin berjerawat kemudian ada yang mungkin beruntusan dan lain-lain Sebenernya sih aku gak bisa dijelasin secara detail cuman ini mungkin sharing aja karena aku tau dan aku juga udah pernah sharing dengan dokter kandungan Jadi tuh aku pernah pake satu produk pake krim, krim siang, krim malem anti jerawat gitu Serum juga dan tuner juga terus aku kayak nanya gitu loh penasaran Sebenernya sih ini gak ada kandungan yang berbahaya Aku baca kayak komposisinya tuh gak ada kandungan yang berbahaya Boleh gak sih dok gitu aku pake gitu Soalnya kulit aku termasuk kulit berminyak dan berjerawat Berjerawatnya tuh kayak parah gitu loh item-item Terus kemudian kayak sakit gitu jerawatnya tuh nyutan gitu loh jadi gede-gede gitu Nah terus pas setelah aku konsul katanya itu kalau misalkan untuk krim siang dan krim malem itu kita gak boleh pake sama sekali Karena itu langsung kontak ke wajah kemudian langsung kayak nyerep mungkin keperedaran darah mungkin langsung ke janin itu bisa berefek katanya gitu Walaupun kita tahu di komposisinya gak ada yang berbahaya tapi kita gak tahu ya maksudnya zat sebenernya itu ada apa gitu di dalam kandungan tersebut Makanya lebih baik dihindari katanya gitu Terus tapi dokter kandungannya tuh dokter kandungan yang aku konsulin itu Tapi kalau misalkan facial wash katanya boleh karena itu gak nempel di kulit lama jadi kita langsung cuci lagi loh Jadi langsung kita cuci muka langsung pake air gitu jadi dia langsung kayak ikut terbawa gitu Tapi kalau menurut dia gitu menurutnya beliau mendingan gak usah pake kayak skincare-an gitu kalau selagi hamil Karena ada beberapa zat yang mungkin masih nempel di kulit kemudian dia bisa menyerap gitu takutnya berefek ke janin kita gitu Makanya aku gak pake yang begitu lagi gitu selama hamil ini Tapi buat temen-temen kalau misalkan yang udah terlanjur pake itu bisa langsung dihentikan Atau misalkan dikonsulkan ke dokter yang memang kalian cek kemana misalnya kalian bisa langsung konsul sekalian gitu Siapa tau kan ada ibu hamil yang memang dia lagi jerawatan dan gak tau ternyata gak boleh pake krim gitu Jadi dia pake krim secara biasa secara normal gitu Mungkin karena hormonal dia jerawatan kemudian dia pake krim dan bagus kembali gitu mukanya Itu sangat tidak dianjurkan banget ya soalnya kan takutnya ada beberapa bahan yang memang bisa mengganggu janin kalian Kemudian bisa merusak ataupun bisa mempengaruhi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Takutnya terjadi jadi mending harus dihindari bener-bener gitu Terus gimana nih kasusnya kalau misalkan kita pake bedak-bedak tabur salisil yang gitu Boleh aja karena kan itu gak langsung kontak lama banget ya maksudnya Gak kayak krim muka gitu dan kandungannya pun gak seberbahaya krim muka yang kita pake gitu Terus kalian juga nih bisa searching aja misalnya 10 eh misalnya tuh makeup yang boleh untuk ibu hamil Kan ada beberapa kayak merk lokal kemudian merk dari luar mungkin ada beberapa yang memang aman untuk ibu hamil Oke semuanya jadi itu seputar skincare buat ibu hamil Pokoknya buat ibu-ibu yang sedang hamil kehamilannya dijaga jangan sampe kita pake produk-produk yang ngasal Kita pake produk-produk yang memang membahayakan walaupun itu sedikit ataupun misalkan gak sering dipake Cuman kan kita lebih safety gak usah pake yang macem-macem dulu Sampai kita melakukan persalinan sampai kita beres menyusui gitu Dan buat temen-temen yang udah nontonin video-video aku makasih banyak Itu mungkin seputar skincare untuk ibu hamil Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua See you on my next video, bye-bye